Intro 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 Ini untuk kesekian kalinya saya menulis tentang sosok Cawapres Sandiaga Uno. Tidak dipungkiri, Pilpres kali ini jadi semakin menarik karena di kubu penantang ada sosok yang benar-benar milenial, jawaban atas kekosongan regenerasi politik. Sosok Sandiaga Uno pada Pilpres kali ini memang fenomenal, dilihat dari berbagai sisi, betapa untungnya Prabowo memiliki pasangan C-level Sandiaga. Kalau Prabowo menang nanti, maka sosok Sandiaga layak kita sebut sebagai, sideking player, yang secara signifikan sangat membantu Prabowo. Dulu saat Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, atau saat Prabowo jadi Cawapresnya Megawati, mereka tidak begitu banyak mendongkrak. Sandiaga ibarat magnet yang luar biasa menarik perhatian pemilih kali ini, mulai dari pemilih milenial tentu sampai kalangan ibu-ibu. Baru kali ini ada Cawapres, yang saat kampanye Pilpres mampu keliling Indonesia ke 1.500 titik hanya dalam waktu 7 bulan. Sangat pantas Sandiaga menerima rekor muri kemarin atas prestasinya ini. Belum lagi soal dana, Sandiaga alaut dalam Pilpres, dan berupaya keras mewujudkan keinginan mayoritas rakyat, yang menginginkan presiden baru. Tidak hanya itu, kelelahan Sandiaga dalam berjuang mendongkrak elektabikitas pasangan 0-02 ini layak diapresiasi setinggi mungkin, karena semua dilakukan tanpa pamri, hanya untuk bangsa. Kenapa tanpa pamri? Karena Sandiaga menjadi Cawapres bukan untuk mencari jabatan apalagi uang, Sandiaga meninggalkan jabatan waguk DKI, dan bahkan selama menjabat di DKI pun gajinya full untuk badan amil zakat, tidak mampir ke rekening dia sama sekali. Begitu juga saat maju Cawapres, Sandiaga kembali menyatakan bahwa jika nanti dia terpilih, maka semua gajinya akan kembali dihibahkan untuk rakyat yang membutuhkan. Lelah, habis tenaga, habis uang juga, perkiraan kekayaan Sandiaga lumayan terkuras untuk pilpres kali ini, angkanya mencapai ratusan miliar untuk kebutuhan kampanye dan lain-lain. Di lapangan, di mana saja Sandiaga berkampanye, di sana selalu ada lautan manusia, dia sudah jadi daya tarik utama dalam setiap kampanye pasangan nomor 02. Sangat berbeda jauh dengan Cawapres nomor 01 yang justru sebaliknya membuat elektabilitas Jokowi merosot tajam. Sandiaga benar-benar Daryl Hero dalam pilpres kali ini, tidak bisa dipungkiri, kegantengan dan ketampanan Bang Sandi juga ikut mendongkrak elektabilitas nomor 02 ini. Sama seperti saat John F. Kennedy dulu di EAS dipilih, dan mampu mengalahkan Nisson, karena selain Kennedy tampan, narasinya juga jauh di atas Nisson kala itu. Soal tampan memang tidak bisa diatur dan ditawar, itu modal lain selain narasi, bicara soal tampan, tentu pasangan nomor 01 kalah jauh. Masih soal tampan, SBE dulu terpilih, salah satu alasan hasil risetnya adalah karena SBE gaga, tinggi besar, juga sangat berwibawa. Ditambah lagi dengan gaya ceramahnya, yang sering berkesan di dalam atau di luar negeri. Sandiaga bisa dikatakan telah melengkapi Prabowo dalam berbagai sisi saat ini. Akan lain cerita kalau wakil Prabowo kali ini adalah tokoh yang seusia maru, amin baik dari PAN atau dari PKS. Jelas calon wakil model begini hanya akan jadi beban Prabowo seperti posisi maru, amin dalam koalisi nomor 01 saat ini. Inilah mengapa dari dulu saya menolak keras semua jawab pres Prabowo yang diajukan lewat itimak ulama. Karena selain usia mereka sudah sepuh, kantor mereka juga pas-pasan. Bersama Sandiaga saja Prabowo masih kekurangan uang, apalagi dengan tokoh lain yang jelas tak ada uangnya dan jelas tak ada daya tariknya. Sandiaga efek, inilah gambaran umum Pilpres kali ini khususnya jika kita berbiakara soal penantang inkamben, Sandiaga efek adalah real magnet di lapangan. Hampir semua lembaga survei saat ini kebingungan, kenapa tiba-tiba elektabilitas pasangan 002 naik secara signifikan dan melesat tajam dalam waktu sangat singkat. Sebagai pengamat, saya melihat fenomena ini sebagai fenomena, millennial efek, karena adanya kaitan sangat erat dengan Sandiaga efek. Terima kasih Bang Sandi, Anda luar biasa.